Hai, Sidul Tuber. Setiap orang punya makanan favoritnya masing-masing. Mulai dari makanan yang bernuansa Chinese food, Japanese, atau Continental. Untuk menonjalkan rasa yang khas dan istimewa, serta berbeda-beda, setiap makanan punya bahan dan bumbu rahasia. Terkadang, bumbunya sudah kita kenal. Hanya saja porsinya sudah diteliti dan diuji coba berkali-kali sampai menghasilkan rasa yang nikmat. Namun, ada juga bumbu atau bahan rahasia yang ternyata tidak kita kenal. Dan juga, dianggap aneh karena tak selazimnya dipakai sebagai bahan atau bumbu makanan. Oleh karena itu, jika membeli makanan dalam kemasan, jangan mengacukan informasi bahan yang ada pada label kemasan. Karena, banyak bahan-bahan tak terduga terkandung dalam makanan kemasan tersebut. Seperti makanan kemasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Warna Merah Muda dari Kutu Warna Merah Muda pada minuman dalam kemasan memang selalu menarik perhatian banyak orang. Namun, tahukah kalian, jika belakangan penjelasan tentang pewarna karmin pada minuman merah muda tersebut ternyata berasal dari serangga? Ya, warna yang biasa digunakan untuk rasa buah seperti stroberi ternyata berasal dari kutu, yang dinamakan pewarna karmin. Untuk membuat pewarna alami karmin, serangga kochenil akan disortir dan dijemur. Selanjutnya, serangga tersebut akan dihancurkan agar warna merah cerah dalam tubuh serangga itu bisa didapatkan untuk kemudian dijadikan pewarna alami. Lalu, apakah pewarna alami karmin aman dimakan? Pewarna alami karmin secara umum aman untuk dimakan, asalkan kamu tidak memiliki alergi terhadap pewarna ini. Selain itu, pewarna alami karmin telah mendapatkan izin untuk dikonsumsi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Rasa Vanila dari Dubur Berang-Berang Rasa Vanila pada makanan merupakan salah satu jenis rasa yang paling digemari di seluruh dunia. Rasa Vanila berasal dari tanaman vanili atau Vanila Planifolia yang diekstrak bagian buahnya dan menjadi esens vanila. Sayangnya, esens dari buah vanili tersebut tergolong mahal jika digunakan terhadap makanan yang diproduksi dalam jumlah yang banyak. Sebagai alternatif lainnya, para ilmuwan mencoba membuat aroma vanila dari bahan lain, seperti campuran beberapa tumbuhan konifer yang menghasilkan aroma vanila sintesis. Tapi tumbuhan vanili bukanlah satu-satunya penghasil aroma vanila alami. Aroma ini ternyata bisa diperoleh dari hewan sejenis berang-berang. Praktek penggunaan aroma vanila dari berang-berang telah lama diketahui. Namun tenang saja guys, ekstrak dober berang-berang ini sudah sedikit digunakan karena perburuan liar yang dilarang di berbagai negara. Sebagai gantinya, ada bahan alami berbasis tumbuhan yang juga menghasilkan aroma mirip vanila. Tepung dari rambut manusia dan bulu unggas Tepung terigu bagi masyarakat Indonesia bukanlah barang yang asing sebab panganan yang beredar di masyarakat banyak yang berbahan tepung terigu. Dari gorengan hingga tepung roti, tepung terigu adalah bahan bagunya. Selama ini, segi kandungan tepung terigu juga tak banyak disangsikan masyarakat Indonesia. Padahal, dalam tepung terigu seringkali terkandung L-sistin. Dan L-sistin murah yang banyak tersedia di pasaran adalah L-sistin yang dibuat dari rambut manusia. Selain dari rambut manusia, bahan ini bisa juga diperoleh dari bulu unggas. Bila L-sistin dari bulu unggas diambil saat hewan masih hidup, bagi kita orang muslim, tentu kehalalannya pun masih perlu dipertanyakan. Andai kata L-sistin tersebut diperoleh dari hewan yang telah mati, maka perlu ditanyakan pula apakah matinya disemblis secara islami atau tidak. Tapi tenang ya guys, untungnya di Indonesia, L-sistin yang diproduksi adalah L-sistin hasil fermentasi yang boleh digunakan. L-sistin yang memiliki kandungan rambut manusia dan bulu unggas hanya tersebar luas di China. Gelatin Marshmallow Bakanan unik dan lembut bernama marshmallow ini menjadi favorit bukan hanya bagian anak-anak. Biasanya, marshmallow ini dimakan langsung maupun diolah menjadi teman nikmat untuk secangkir coklat hangat. Secara tradisional, marshmallow dibuat dari ekstrak akar tanaman marshmallow yang merupakan sejenis tanaman herba bernama latin Altea Oficinalis. Namun pembuatan marshmallow secara komersial baru dikembangkan pada akhir abad ke-19. Pembuatan marshmallow secara modern kini tidak lagi menggunakan akar tanaman marshmallow, melainkan latin, putih telur, gula, atau sirup jagung, dan flavoring. Produk tersebut kemudian dicetak menjadi berbagai macam bentuk. Melihat gelatin sebagai bahan bakunya, maka kehalalan marshmallow sangat perlu diwaspadai. Nah itu tadi guys, beberapa bahan aneh yang sering digunakan dalam makanan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!